bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya hari ini sudah siap belajarnya mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita diberikan kesehatan bersama Mr. Ams akan bersama-sama belajar kembali tentang idram yaitu idram bigunlah dalam pembahasan kali ini Mr. akan menjelaskan bagaimana hukum nunmati atau tanluin yaitu dalam hal idram hukum nunmati atau tanluin kita akan menemukan bacaan idram hadapun idram pada kesempatan kali ini Mr. akan membahas tentang idram bigunlah dan idram bilagunlah namun pada slide kali ini Mr. akan fokus membahas idram bigunlah secara bahasa idram artinya memasukkan sedangkan bigunlah artinya dengan dengung anak-anak anak-anakku secara istilah idram bigunlah yaitu apabila nunmati atau disebut juga nunsukun dan tanluin bertemu dengan huruf idram bigunlah yaitu mim nun waw dan ya yang terangkai dalam ma na waw ya maka dibaca dengan dengung ada pun cara membacanya yaitu ditahan selama dua harokat atau dua ketukan Mr. hari ini akan menjelaskan secara rinci yaitu nunmati atau tanluin bertemu dengan huruf idram bigunlah yaitu mim nun waw dan ya pada huruf yang pertama yaitu apabila nunmati atau tanluin bertemu dengan mim kita dapati contohnya yaitu nunmati bertemu mim wa mam ma'ah wa mam ma'ah pada kata wa mam ma'ah mim disitu nunmati bertemu dengan mim dibaca ditahan selama dua ketukan atau dua harokat wa mam ma'ah ya yang kedua tanluin bertemu dengan mim didapati didapati bacaannya yaitu bi kalimat min bi kalimat min disitu didapati yaitu kasrohtahin bertemu dengan mim dibaca ditahan ditahan selama dua ketukan atau dua harokat pada huruf yang kedua yaitu nunmati atau tanluin bertemu dengan huruf nun nunmati atau tanluin bertemu dengan huruf nun maka kita dapati contohnya yaitu nunmati bertemu nun min ni'mah min ni'mah min disini kita membaca dengan ditahan selama dua harokat atau dua ketukan yang kedua tanluin bertemu dengan nun yaitu qawman nakasu qawman nakasu nakasu qawman disini kita membaca dengan ditahan selama dua ketukan atau dua harokat qawman nakasu anak-anak ada pun huruf yang ketiga yaitu nunmati atau tanluin bertemu dengan waw nunmati atau tanluin bertemu dengan waw didapati contohnya yaitu nunmati ketemu dengan waw mi wali mi wali yang kedua tanluin bertemu dengan waw yaitu domah tanluin ketemu dengan waw waw di huruf terakhir yaitu yaitu nunmati atau tanluin bertemu dengan ya nunmati atau tanluin bertemu dengan ya didapati contohnya yaitu yang kedua yang kedua adalah tanluin bertemu dengan ya yaitu li li kawmi yaklamun li kawmi yaklamun pada makroh bacaan terakhir yaitu apabila nunmati atau tanluin bertemu mim nun waw atau ya istirahatkan menjelaskan bagaimana nunmati atau nunsukun dan tanluin bertemu dengan huruf-huruf idram bigunah yang pertama yaitu apabila nunmati bertemu dengan mim nunmati atau nunsukun bertemu dengan mim didapati contohnya yaitu wa mam ma'ah ditahan selama dua atau dua harokat atau dua ketukan yang kedua tanluin bertemu dengan mim didapati contohnya yaitu bi kalimat min bi kalimat min yang selanjutnya adalah nunmati atau nunsukun dan tanluin bertemu dengan huruf nun didapati contohnya yaitu min ni'mah min ni'mah yang kedua tanluin bertemu dengan nun didapati didapati contohnya di huruf yang ketiga yaitu nunmati atau nunsukun bertemu dengan waw didapati contohnya kita membacanya yang kedua adalah tanluin bertemu dengan waw tanluin bertemu dengan waw di huruf terakhir yaitu nunmati atau nunsukun dan tanluin bertemu dengan ya nunmati atau nunsukun bertemu dengan ya yang pertama nunmati atau nunsukun bertemu dengan ya kita baca contohnya yaitu yang kedua contoh tanluin bertemu dengan ya contoh tanluin bertemu dengan ya contohnya anak-anakku demikianlah pembelajaran kita tentang idram biguna mudah-mudahan kalian bisa lebih mengerti sehingga pada kesempatan kali ini kalian bisa mempelajarinya dan mempraktekannya di rumah dimanapun dalam membaca Al-Quran sehingga kita tidak ada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran belikilah pembelajaran kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh 2 Terima kasih telah menonton!